Video yang diunggah melalui akun Twitter at World Water pada hari Rabu 15 Desember 2021 menampilkan lautan sampah di Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam video tersebut, nampak sebuah perahu mesin yang kesulitan untuk melintasi waduk dan harus mendayung secara manual karena terdapat banyak sampah di sekitarnya. Kawasan perairan yang tertutup sampah sangatlah luas dan mengkhawatirkan. Terlebih, banyak penampakan perpindahan sampah secara masif ke tengah waduk yang merupakan area keramba dan akhirnya tersangkut keramba hingga pulau kecil seperti pasir limus. Sementara itu, meskipun hanya sebagian waduk yang tertutup sampah, tetapi menurut warga setidaknya 25 persen bagian dari total luas wilayah waduk telah tercemar oleh sampah organik maupun non-organik. Hal ini sangat disayangkan, karena daerah waduk Jati Gede tersebut memiliki potensi yang besar sebagai tempat wisata selain fungsi utama yang dimiliki. Seharusnya kejadian ini bisa menjadi pertimbangan pihak terkait untuk bisa mengelola dan mengembangkannya di kemudian hari. Tidak hanya itu, tentunya proyeksi wisata ini harus dibangun dengan rancangan yang kuat dan dimulai dari peniadaan sampah dan penguatan pengelolaan sampah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!